Hai sore teman-teman kita lagi di Bukit Asah tuh warung yang biasanya kita nongkrong sebelum turun ke bawah tapi ini karena udah sorean langsung turun saja spot mancingnya yang pertama di sini ada dua di sebelah sini sama di sana habis itu yang satu lagi nah di ujung situ cuma karena sering strikenya di sini makanya aku ke sini aja enggak ke situ juga kita mencoba untuk memanfaatkan momen sore jadi paling mancing cuma sejam setengah lah paling sebelum gelap eh nah disini yang ekstrim banget nih mesti ekstra hati-hati udah semuanya karena ini spot ekstrim buanget ngeri takrut bismillahirrahmanirrahim tuh ngeri enggak tuh bismillah sekali nyusruk kelar ini pegangan tali udah jangan kasih lepas lainnya ya 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 aduh semoga masih ada orang ya kalau enggak ada orang kalau dapat ikan pushing pusing pusing naikinnya gimana ah kita turun sini aja Alhamdulillah cek poin pertama nanti masih ada berangan sulit lagi di sebelah itu Bismillahirrahmanirrahim masih ada orang masih ada satu orang terima kasih udah terima kasih uh terima kasih dada di terima kasih datang terima kasih ating Tidak! Tidak! Heits! Wah, itu dia tadi yang Paling bikin deg-degan Ini kalau ombaknya gede Gak bisa pulang kita Narik, Bi Ada, narik Sepertinya belum Yaudah, kita prepare dulu Oke, lanjut Beginilah spotnya Ya, mari kita coba Ini popper Semi stick weight 40 gram Lempar santai dulu Habis baru bikin diketan soalnya Oh, halus Anginnya kencang Terbang Terbang lagi Alah, Mak Kan nyangkut Udah 10 menit Kamu gak ada hasil Dari tadi gak ada sambaran Aduh Kok aku sedih Apapun kita coba Ya, bentar lagi lah Bentar lagi, udahan Sekarang ini dipake spoon Jadi kita udah pake Popper Stick weight Ini pake spoon Udah ratusan lemparan Tapi Tidak ada respon Si bapaknya udah Udah mau pulang Ya, aku juga pulang Habis ini berarti Kenapa? Ya, bagus sekali Ini capi agak dingin sedikit Semoga Semoga Bentar lagi Jangan Iya, bentar lagi Bentar lagi Jangan naik saya, Pak Sekarang kita coba Popper Yuzuri 40 gram 40 gram Saja Bisa jauh gak ya Ah, lumayan Buat temen-temen Yang mau kesini Ikutin aja Google Map Bukit Asah Terus nanti Udah gitu Untuk Apanya ya Gue kan Pulang susah Kita nanti Terus untuk Perjalanan kesini Ya, tadi tuh Lewat warung Harus hati-hati Sebisa mungkin Pakai pengaman Paling gak Pelampung lah Kalau bisa Sepatu Sepatu Ini Sepatu karang Biar aman Kakinya Biar gak licin Juga Tuh Kita pulangnya Gimana tuh Kalau ketutup Jalan Ntar Cepat Cepat Sana masih ada Gak yang tadi tuh Jangan-jangan Kita orang terakhir Lagi Yaudah Aku beres-beres dulu Ayo Kita lihat Lebih dekat Wah Serem kan Jalur kita pulang nih Kalau ombaknya Gede Wah Ya Raisal mulai Guys Pokoknya Harus hati-hati Yang mau kesini Aduh Biar aku Rodok-rodok Lali Pegangan tangannya Harus bener-bener Kuat Jatuh kesana Ya Patah pulang Minimal Hampir Sudah-sudah kepleset Wuh 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 Lalu Lihat-lihat Dulu aja Wuh 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 Ternyata Masih lanjut lagi Pasai Mino Selama ada temennya Malah lanjut Bayarnya mulai tinggi Sekali Wuh 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 Seram Teram ngeri sekali dia semakin dalem kickbacknya semakin wah ini dalemnya lombangnya lombangnya selamat menikmati 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 wah ini kita naik sudah tidak ada yang tertinggal ombaknya udah ngeri dapet temen baru dia aku namanya besok-besok kalau mancing bareng inilah kita kontak-kontakan kalau turun kan kembali tipsnya buat yang mau kesini dulu sih awal-awal kesini itu aku selalu nungguin di warung tadi apa saya udah jarang lagi suka popping dia itu udah kalau popping daerah sana ngerayah dimana dari sini dari jam berdarahnya daerah sumur wah kita pernah camping di situ cukup sampai disini udah ngos-ngosan sampai ketemu lagi capek ya capek hari ini boncos tapi tetap enjoy ada pemandangan mantel